Saudara 175 pemudik yang diketahui positif COVID-19 telah dibawa ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Perhari ini jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet mencapai 1.109 orang. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran kembali meningkatkan atau mengalami peningkatan jumlah pasien yang dirawat. Peningkatan jumlah ini berasal dari 175 pemudik yang diketahui positif hasil penyekatan. Keterisian Rumah Sakit Wisma Atlet kini mencapai 18,5 persen. Peningkatan keterisian Rumah Sakit Wisma Atlet terjadi sejak 19 Mei kemarin. Sebelumnya tingkat keterisian tempat tidur Wisma Atlet pernah mencapai rekor rendah yakni 15 persen. Lalu bagaimana kondisi terkini penanganan pasien klaster pemudik di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta? Kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV sudah bersiap di sana Agi Kurnia Santi. Agi, selamat siang. Kemarin kan penambahan pasiennya 175 orang yang berasal dari klaster pemudik. Kalau hari ini penambahannya sampai dengan siang hari ini, angkanya diberapa? Ya benar sekali, Medap dan Yosudara. Kalau berdasarkan keterakan yang disampaikan oleh Pangdam Jaya, Majen TNI Dung Dung Abdul Rahman ini menyampaikan bahwa ada 175 pemudik yang memang telah berhasil dibawa ke Rumah Sakit Wisma Atlet yang menuju ke Tower 4 untuk menjalani isolasi mandiri. Kemudian nantinya akan dilakukan tes swab PCR. Karena 175 orang tersebut telah dinyatakan positif berdasarkan hasil antigen. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Koordinator Humas Rumah Sakit Wisma Atlet, Letkol Marinir M. Arifin ini mengatakan, hari ini ada penambahan untuk klaster pemudik. Sebanyak 18 orang pemudik yang baru saja tiba di Rumah Sakit Wisma Atlet. 8 orang pemudik tersebut, 12 diantaranya berasal dari wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian 6 orang diantaranya berasal dari Cipayung, Jakarta Timur juga. Mereka semua telah berada di Tower 4, karena Tower 4 ini memang dihususkan bagi para klaster ataupun para pemudik yang memang diketahui telah terkonfirmasi positif berdasarkan hasil antigen. Lalu nantinya mereka ini akan dirawat begitu di Tower 4. Kalau nanti sudah diberada di Tower 4, nanti akan setiap bergiliran begitu medop untuk dilakukan tes swab PCR. Kalau positif, nanti mereka akan dipindahkan di Tower 4 menuju ke Tower 6, 7, dan juga Tower 5. Sedangkan kalau misalnya untuk Tower 5 ini bagi pasien yang tidak bergejala, sedangkan Tower 6 dan 7, bagi pasien dengan bergejala dan juga comorbid. Sedangkan kalau misalnya pemudik nanti hasil swab PCR yang negatif, mereka tetap harus melakukan karantina selama 5 hari atau 5x24 jam di Tower 4. Kalau nanti setelah selesai karantina selama 5 hari, barulah nanti akan dilakukan swab ulang. Kalau misalnya hasil yang negatif, baru mereka bisa dipulangkan. Sehingga saat ini juga kalau misalnya dilihat dari datanya di Tower 7, ini sudah, maksud kami di Tower 4, khusus untuk Tower pemudik, sudah ada 71 orang. Itu artinya ada beberapa orang yang memang telah dipindahkan begitu medop. Karena memang hasil swab PCR-nya, pemudik ini dinyatakan positif sehingga harus dipindahkan ke Tower 5, 6, dan juga 7. Selain itu juga, dari pihak Rumah Sakit Darwati Sematit ini menyebutkan bahwa memang benar, ada peningkatan setelah Pasca Libur Lebaran dan juga Hari Raya Idul Fitri. Ini ada peningkatan kalau misalnya kemarin mencapai 17,5 persen, hari ini mencapai 18,5 persen. Itu artinya ada 1.109 pasien COVID-19 yang masih dirawat di Rumah Sakit Darwati Sematlet. Kemudian juga kalau misalnya disampaikan oleh Menteri Perhubungan, ada 1,5 juta penduduk yang telah melakukan mudik. Itu artinya masih banyak warga yang memang sebelumnya setelah adanya pelarangan, tetapi tetap nekat begitu untuk lakukan mudik. Dan inilah menjadi hal ataupun perhatian bagi Rumah Sakit Darwati Sematit, karena masih banyaknya warga yang nekat untuk mudik, sehingga ini yang harus diwaspadai. Takutnya belajar dari kesalahan ataupun belajar dari libur panjang pada bulan September lalu, dan juga belajar dari lebaran tahun lalu juga adanya peningkatan setelah adanya libur panjang dan juga lebaran tahun lalu. Sehingga beberapa antisipasi juga telah disiapkan oleh pihak Rumah Sakit Darwati Sematit. Dan takutnya ini akan menjadi lonjakan yang cukup tinggi, karena pada saat itu juga tahun lalu sempat menjadi lonjakan yang cukup besar, sampai dengan lebih dari 75 persen. Untuk hari ini memang tidak begitu tinggi lonjakannya, hanya 18,5 persen. Tetapi juga kalau misalnya kita lihat dari lima hari sebelumnya ataupun hari-hari sebelumnya, jumlah yang dirawat di Rumah Sakit Darwati Sematit ini berada di bawah seribu. Jadi kalau untuk sekarang sudah berada di seribu lebih, itu artinya perlu diwaspadai oleh pihak Rumah Sakit Darwati Sematit. Kalau begitu antisipasinya apa? Karena kan ini 175 penambahan pasien baru kemarin adalah hasil dari antigen penyekatan yang dilakukan di sejumlah lokasi penyekatan kembali masuk ke Jakarta. Sementara kan pemeriksa antigen masih berlangsung di sejumlah titik. Ya Agi, nanti kalau misalnya setiap hari dalam beberapa hari ke depan, juga dikatakan nanti akan ada penambahan pasien COVID-19 hasil antigen dari penyekatan. Apa yang kemudian akan dilakukan antisipasi dari Rumah Sakit Darwati Sematit apa? Benar sekali sebelumnya juga tadi dari pihak Rumah Sakit Darwati Sematit menyampaikan ini diperkirakan akan terus bertambah begitu karena juga proses tracing masih dilakukan di tingkat RT dan juga RWS tempat apalagi di wilayah DKI Jakarta untuk melakukan tracing bagi para pemudik yang baru tiba di DKI Jakarta sehingga kemungkinan besar akan ada penambahan jumlah lagi yang akan masuk ke tower 4 bagi para pemudik yang baru tiba di Jakarta. Antisipasinya yang tadi disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Darwati Sematit ialah tentu menyiapkan sarana dan prasarana dan juga sumber daya manusia. Untuk sarana dan prasarana, pihak Rumah Sakit Darwati Sematit ini telah menyiapkan 4 tower dari memulai tower 4, 5, 6, dan 7 dengan kapasitas 4 tower tersebut adalah 5.900 lebih tetapi kalau misalnya memang nanti ada lonjakan yang cukup tinggi juga belajar dari pengalaman ataupun tahun sebelumnya mencapai 75% ini akan disiapkan juga tower tambahan lain yakni ada di Wisma Pademangan yakni tower 8, 9, dan 10 jadi kapasitas keseluruhannya adalah 10.000 yang bisa ditampung oleh pihak Rumah Sakit Darwati Sematit tentu yang diharapkan tidak sampai terisis penuh ataupun tidak sampai melebihi dari 75% bahkan jangan sampai ada yang bertambah begitu yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Darwati Sematit selain kapasitas juga yang disiapkan oleh pihak Rumah Sakit Darwati Sematit yang terkait dengan tenaga kesehatan yang telah disiapkan untuk merawat nantinya jika ada lonjakan total ada 2.900 lebih tenaga kesehatan mulai dari dokter spesialis kemudian juga nanti ada perawat dan juga ada tenaga pendukung lainnya yang nanti disiapkan untuk merawat dan nanti akan dibagi di setiap tower per tower atau per lantainya nanti ada 3 perawat dan juga 1 dokter spesialis yang akan merawat para pasien COVID-19 yang diharapkan oleh Rumah Sakit Darwati Sematit ialah tidak ada penambahan lagi karena dengan adanya tracing ataupun dengan adanya himbawan begitu yang disampaikan oleh unsur terkait seperti TNI Polri dan juga pemerintah setempat diharapkan tidak ada lagi penambahan kasus COVID-19 karena jika terus bertambah ini tentu juga menjadi PR besar bagi para petugas di Rumah Sakit Darwati Sematit karena sudah setahun lebih menjalani ataupun melakukan proses perawatan kepada para pasien COVID-19 Penambahan jumlah ruang rawat ruang isolasi dan juga tenaga kesehatan ini dipersiapkan untuk mengantisipasi apabila nanti ada lonjakan karena menurut Jubir Satgas COVID-19 melihat dampak dari libur lebaran baru bisa dilihat nanti 2-3 pekan ke depan terima kasih langsung dari Wisma Atlet Jakarta Jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!